Di tahun 2020 ini, produksi smartphone dengan spesifikasi tinggi sangat diminati para konsumen. Ini karena kebutuhan pekerjaannya memerlukan teknologi modern untuk hal penting seperti bekerja, kuliah, atau sekolah online. Kata siapa smartphone bagus dikenal dengan harga yang mahal? Tenang, Telunjuk punya rekomendasi smartphone dengan spesifikasi tinggi dengan harga terjangkau. Penasaran kan? Tapi sebelum itu kita bumper dulu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya, supaya kalian nggak ketinggalan rekomendasi termurah dan berkualitas seperti video ini. Yang pertama, kita punya Realme 5e. Dengan kehadiran Realme seri 5e tentu menambah jajaran smartphone Realme di seri 5. Realme 5e telah dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 665 yang membuat aktivitas kerja kamu semakin lancar. Ini juga diklaim dapat menghemat daya serta kinerjanya yang cukup kuat untuk dipakai sehari-hari. Kualitas HD pada layarnya memberikan performa grafik yang cukup bagus, begitu juga ketika sedang bermain game. Dari segi kamera, Realme dikenal dengan kamera yang sediajar kualitasnya dengan smartphone flagship lainnya. Dua kamera yang beresolusi 8MP dan 2MP ini cukup untuk menangkap gambar di dalam dan luar ruangan. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Selanjutnya kita punya Samsung Galaxy A11. Smartphone kewarnaan Samsung pada pertengahan 2020 ini memiliki layar Infinity-O dan beresolusi 720 x 1560 piksel. Desain body yang terlihat elegan dan premium hadir dengan 4 warna, yaitu ada biru, merah, hitam, dan putih. Untuk OSnya sendiri juga telah menggunakan Android 10 sehingga sangat terjamin kualitasnya. Samsung Galaxy A11 memiliki 3 kamera dengan resolusi 13MP, 5MP, dan 2MP. Ada mode efek bokeh dan potret yang membuat hasil foto kamu menjadi lebih bagus dan jernih. Kapasitas baterai pada smartphone ini cukup besar, yaitu 4000 mAh untuk digunakan pekerja seharian. Menariknya lagi ada fitur fingerprint untuk menambah mode keamanan HP ini. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Yang ketiga kita punya OPPO A12. Smartphone ketiga dengan spesifikasi tinggi, yaitu OPPO A12. HP ini memiliki fitur unik pada audio karena telah dibekali direct audio yang berguna untuk menyesuaikan kualitas audio dengan aktivitas bergerak. Penyesuaian audio ini dilakukan ketika kamu sedang bermain game, mendengarkan lagu, atau menonton film. Mode otomatis telah dinyalakan agar perpindahan audio ini terasa lebih semut di telinga. Mode premium lainnya yaitu HP ini menghadirkan fitur Face Unlock untuk mengenali wajah pengguna yang ditenagih sensor AI dengan mendeteksi 128 biometric point pada wajah. Menariknya lagi hanya membutuhkan 0,08 detik saja untuk membuka dengan Face Unlock ini. Terdapat juga slot khusus untuk microSD hingga 256GB. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Yang keempat, kita punya Xiaomi Redmi 8A Pro. Xiaomi kembali merilis smartphone pada pertengahan 2020 lalu, dengan spesifikasi tinggi dan harga terjangkau. Dilihat dari desainnya, HP ini mengadopsi layar bezel-less seperti waterdrop notch dengan ukuran layar 6,22 inci. Layar ini telah HD+, dan terlindung kaca Gorilla Glass 5. Untuk segi kamera, Redmi 8A memiliki 2 kamera belakang, yang beresolusi 12MP dan kamera selfie 8MP. Untuk kapasitas baterai, HP ini terbilang cukup jumbo, yaitu 5000 mAh dengan pengisian daya cepat dengan fast charging 18W. Cukup untuk menemani kegiatan kerja kamu seharian penuh. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Dan yang terakhir, kita punya Infinix Note 7. Infinix resmi merilis smartphone terbarunya di Indonesia, yaitu Infinix Note 7. Smartphone ini merupakan produk premium yang didesain khusus untuk pengguna anak muda. Desain bodi yang stylish dan futuristik menyerupai HP freksif masa kini. Dengan luas 6,95 inci menambah nilai estetika smartphone ini. Smartphone ini memiliki 4 kamera, dan kamera utamanya beresolusi cukup tinggi, yaitu 48MP. Dilengkapi juga fitur AIS untuk menstabilkan gambar dari gangguan gerakan. Dengan kualitas premium yang dimiliki ini, harga yang dijual di pasaran cukup terjangkau. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Itu dia beberapa rekomendasi smartphone dengan spesifikasi premium, dan tentunya dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi gimana? Kamu berminat untuk membelinya? Kalian bisa kok langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah atau kartu yang ada di atas ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen juga untuk video selanjutnya. Kalian mau rekomendasi apa lagi? Sekian telunjuk topik sekali ini. Belanja bijak dengan telunjuk. Terima kasih sudah menonton video ini.